Halo teman-teman, selamat datang kembali di Akasya Gear, sebut kalian baru disini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa loncengnya, dan kali ini nih, ada yang beda nih guys, view-nya beda ya dari yang biasanya Kita lagi ada di Akasya Motor 4, yang berlokasi di Andara Terima kasih telah menonton Nah, langsung aja kita lihat yuk, ada apa aja di belakang kita dalam mobil NH1 Concept, disini tempat kita parkir mobil NH1 Conceptnya By the way, disuruh ya, kalau agak berlentak, view-nya karena disini kita lagi bangun area buat mesin dino nanti di depan Dan disini nantinya kita akan bangun buat detailing, jadi bener-bener one stop service and one stop modification for your car Jadi disini banyak kerjaannya, detailing, mulai dari air sas, bodywork, restoration, paint correction, banyak banget deh Sampai engine juga kita kerjain, langsung aja kita ke belakang, kita lihat ada apa aja Tapi sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu kali ya, di ruangan yang lagi dikerjain sebelah sana Ruangan sebelah sana itu nantinya kita mau bikin untuk tempat pengerjaan audio Dan segala macam seputar interior serta audionya Ada disini mobil Toyota Alphard, lagi kita kerjain ya, ini lagi pengerjaan cabang modifikasi baru kita, kita mengerjakan CIP interior pada Toyota Alphard Nah buat kalian yang penasaran dan pengen tahu, kalian bisa lihat juga Instagramnya di Akashia Creative Langsung aja kita lihat, sorry ya kalau gak berantakan Karena disini masih on progress semua, kita lagi ngepas-ngepasin semua partisi-partisi yang akan kita pasang di mobil Alphard ini guys Ini kita bikin sebatas ruangannya dan rak-raknya, serta nantinya akan ada cooler box atau kulkas ya, mini freezer di bawah Lalu di atas ini nantinya akan kita pasang televisi 24 inch Smart TV Lalu joknya juga kita gak akan lupa untuk ganti dengan VIP seat Jadi joknya nanti ada taruh, dua di depan, dua di belakang, ada empat buah jok yang akan kita custom, kita rubah dengan menggunakan VIP seat Seperti itu guys, selanjutnya kita akan ke belakang sekarang Di belakang sini juga penuh ya, kalian bisa lihat ya, disini ada mobil Honda Vario yang dipakai buat flash kemarin di acara PIC ya Lalu ada beberapa mobil-mobil customer kita juga Ada mobil Dodge, apa nih, hardtop ya, ada hardtop yang sudah, yang baru kelar kita restorasi gengs Ini full restorasi ya Gimana? Tapi ya Nah buat kalian penasaran, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya di Akasya Motor 4 gengs Lanjut lagi kita ke belakang, ada Daimler yang nanti akan kita rebuild lagi, kita restorasi Dan banyak banget, nah ini D100, ada Dodge juga, pickup D100 dengan menggunakan air suspension pastinya Dan mobil ini kita akan lepas dengan harga yang bisa dibilang relatif murah untuk para subscriber dan followernya Akasia gengs Langsung aja kalau kalian penasaran mau tau harganya DMV Instagram kita di Akasya Motor atau Akasya Motor 2 atau Akasya Motor 4 Dan di sebelah sini ada mobil Slalom nih, ini lagi dirapihin ya, kalau habis event, biasanya kita rapihin semuanya, nanti kalau ada event kita sudah dapat sponsor, kita baru kasih livery lagi gengs Kayak gitu, disini area untuk pengerjaan engine sebetulnya Jadi lengkap banget, di sebelah sini ada tools-toolsnya, ada krennya buat naik turun mesin, banyak part-part yang berhubungan dengan engine ya, mulai dari exhaust, engine-nya, gearbox, dan masih banyak lagi Lengkap, jadi disini bener-bener komplit ya, karena tempat-tempat juga luas disini komplit banget dan lebih komplit lagi buat kalian yang mau modifikasi mobil kalian gengs Lanjut, kita sebelah sini nih gengs, ini ada mobil Honda Civic Nova nih ya, kalau nggak salah ya Civic Nova nih, ini lagi di restorasi semua full ya, mulai dari bodinya, kaki-kaki Ini akan kita custom ya, suspensinya, lalu engine-nya udah kita ganti dengan mesin H22 guys Mesin yang cukup besar untuk mobil yang kecil kayak gini, yang compact kayak gini, ini keren banget sih ya, cakep, dan disini kita buktiin kalau kita bisa short engine juga gengs Lanjut, disini ada mobil E36 yang kita build ya, ini bodyworknya kita ikutin dengan model E36 yang suka dipakai touring guys Yang cuma biasanya model-model itu dipakai di E36 yang coupe, disini kita aplikasikan pada mobil E36 yang sedan gengs Jadi biar lebih agresif tampilannya, dan lebih greget pastinya Dan di bagian sini nih, ini adalah sektor bodywork ya, ini bagian area bodywork, dimana kalian bisa ngerjain mulai dari pembuatan bodykit Nanti kita hati belakang, lagi ada mobil Honda Civic Nova lagi, kita kerjain, lalu custom body juga bisa, lalu restorasi juga bisa Pain correction juga bisa dengan menggunakan oven yang bagus juga buat kalian Oven ini yang kita pakai, ini thermomechanica.gl by Gian Gullini dari tali guys Jadi ini bagus banget, pastinya buat mobil kalian nanti risok Lanjut, kita ke belakang sini ya, ini banyak rak-rak, karena kita lagi mau build di depan tadi yang gue bilang ada mesin dino, ada ruang detailing, ini lagi kita build ruangan-ruangannya Tapi juga masih jalan terus pekerjaan di belakang, ini ada pekerjaan bodywork, bodykit, custom bodykit untuk mobil Honda Jazz Yang bergaya-gaya stance nih gengs, Honda Jazznya, nah disini bumpernya masih telanjang ya, nah ini desain bumpernya yang sudah kita build dari gambar doang, gambar dua dimensi Bayangin, kita selalu kasih ilustrasinya dulu ke customer kita, langsung kita build, ini bagian bumper belakangnya kalau kalian bisa lihat ya Nah ini diffusernya, kalian bisa lihat nih Ya, udah mirip ya, tuh, kita buat satu banding satunya langsung, tinggal pengerjaan diffuser tengah nanti masih on progress Dan harapannya akan jadi seperti ini, pasti jadi seperti ini sih kalau di Akacia, ya nggak? Nah ini bagian depannya, yang lagi dia bekerjain, bagian depannya nanti akan jadi kayak gini, lebih clean, simple, dan tetap kelihatan agresif juga gengs Karena biasanya Honda Jazz sekarang tuh banyak yang di modif tuh terlalu ekstrim ya, kalau ini lebih enak dilihat ya, kita kasih saran ke customer kita bikin mobil yang lebih enak dilihat Tapi tetap kelihatan tuner banget dari sini, dan ini juga ada desain untuk bagian samping ya, dari sampingnya kelihatannya gini, ini untuk kita ambil bagian depannya aja sama sampingnya guys Kalau belahannya kita ganti, yang kayak gini, yang kayak GT modelnya, kayak gitu gengs, jadi disini tempat pengerjaan untuk bodywork ya, custom bodykit, dan masih banyak lagi Dan di sana tuh, nah ini gambarnya nih yang E36 tadi, sedang di depan tuh, ini gambarnya, desainnya kita ambil dari E36 yang coupe guys, karena ini ada fender fannya, ada fender fannya, di kapasinya juga ada fannya juga, biar kelihatan mobilnya lebih agresif gengs, kayak gitu Nah buat kalian gak usah khawatir, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram kita, ya, di dasarnya di bawah, Akasia Motor, Akasia Motor 2, Akasia Motor 3, Akasia Motor 4 Kalau kalian mau tanya-tanya seputar fitting, velg, fitment di Akasia Wheels, kalau kalian mau velg-velg Akasia Wheels juga, yang Forge, kita juga ada Akasia Wheels, dari mulai ring 18 sampai ring 20, Forge Wheel Itu kualitasnya, grade-nya, velg 100% mirip velg original-original, yang dari USA gengs, jadi lengkap banget, dan kalau kalian mau pesan E36, kalian juga bisa langsung DM ke Instagramnya, di Akasia Motor 4, atau Akasia Motor 2 Pokoknya semua di Akasia Motor, bisa kita kerjain, mau di Akasia Motor 1 sampai Akasia Motor 5, semuanya bisa dikerjain sesuai dengan lokasi kalian berada Kita cari area terdekat kalian, kalian DM langsung Instagramnya, kayak gitu gengs, dan kita bisa langsung kerjain, kalian tinggal kirim mobilnya, jalan-jalan bareng, jalan-jalan bareng-bareng Kalian tinggal kirim mobil ke bengkel kita, kita kerjain semuanya, mulai dari bodywork, interior ya, interior, undercarriage, audio, dan engine, lengkap, gak perlu pusing cari toko dimana, toko A, toko B, toko C, toko D untuk custom, tinggal datang ke satu bengkel, di Akasia Geres, kita lakuin semuanya, kita modif semuanya, mobil kalian, biar jadi kece, jadi lebih keren lagi, gak usah pindah-pindah tempat, cuma di satu tempat, satu area, satu lokasi Gimana, seru kan, kita langsung jalan lagi, kita lihat, area satu konsep ini lagi kita bersihin ya, karena jarang dipakai, jadi kita lagi maintenance area satu konsep ini, kita rapi-rapihin, mungkin dalam waktu dekat mau di-review sama fitur auto-mobi atau om Ridona Hanif Kita lihat di sini, nah di sini ada mobil juga nih, ini mobil kece nih, ada Civic Type R, UK version ya, ganteng juga ya, ini mobil angka nih, nah ini area satu konsep, lagi kita rapihin, kita pemenahin, buat di-review nanti Gimana, seru kan, paling itu aja video kita kali ini kali ya, Garage Tour di Akasia 4, buat kalian baru ada di sini, jangan lupa kalian klik dulu tombol subscribe-nya, yang ada di sebelah sini nih Jangan lupa juga loncengnya, dan kalau kalian merasakan video-video lainnya, ada di sebelah sini sampai sebelah sini, kalau yang terjadi dari kita, kurang lebihnya kita minta maaf, apabila ada salah penyampaian atau terlalu cepat penyampaian Semoga next time kita bisa improve atau bisa lebih baik, paling itu aja, sampai ketemu lagi, di episode selanjutnya, bye